Polrestabes Medan menetapkan penyelenggara pertandingan futsal yang menimbulkan kerumunan sebagai tersangka. Saat ini tersangka resmi ditahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka berinisial BT penyelenggara pertandingan futsal di Gedung Dispora, Sumatera Utara resmi berstatus sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 24 jam di Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Ada penonton, tapi tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karatina kesehatan dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. Kapolrestabes Medan Komespol Riko Sunarko mengungkapkan, selain dijerat dengan pidana pelanggaran protokol kesehatan, tersangka juga dijerat dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat-surat. Tersangka dinilai terbukti sengaja memasukkan tanda tangan dan mencatut nama polisi untuk mendapatkan izin penggunaan gedung olahraga yang dijadikan sebagai arena pertandingan futsal. Tersangka juga diketahui mendapat keuntungan sebesar 12 juta rupiah dari hasil penjualan tiket menonton pertandingan yang dijual seharga 15 ribu rupiah bagi warga yang ingin menonton pertandingan yang diikuti oleh sejumlah pemain timnas futsal Indonesia. Untuk memperlancar atau agar dimudahkan yang bersangkutan mengaku bahwa ini penyelenggaraan dari Polda Sumatera Utara dimana dalam surat permohonan tersebut ditanda tangani oleh seolah-olah oleh dua anggota Polri dan ini sudah diakui oleh yang bersangkutan dan saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan mulai semalam kita amankan atau kita tahan. Dalam kasus ini, petugas penyebut, jika tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan ini. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara